Oke Inilah hasil praktek Bang Martinus Seperti ini Hasilnya Kita bikin Taper Kita lihat seperti apa Nah di lehernya seperti ini Oke Kita bikin fade Tapi di area Samping Dan area belakang Seperti ini Oke guys Sekarang lagi praktek bersama Abang Martinus Peserta dari Flores Kita konsepnya Mau bikin taper ya Di samping Atasnya kita bikin agak lebih panjang Pertama-tama Menggunakan Comment attachment 3 atau 2 ini Oke 3 bang ya Betul Menggunakan comment attachment 3 Untuk mengurangi rambut saja Namun sebenarnya Ini udah tipis Teman-teman Kalian juga bisa langsung aja Menggunakan trimmer Membuat pola Ya Cuma ini Sarat aja Biar Mas Martinus ini Biar lebih Pandai lagi ya Oke Jadi melakukan semua tahapan Kalau rambut Kalau rambut udah tipis gini Bisa langsung pakai Trimmer pola Oke Terus ke belakang Sampai Arah sebelah kiri ya Samping sebelah kiri Oke Oke lanjut bang Nah Kalau mau membuat low taper Bisa bikin segitiga disini Kayak segitiga Dengan cara seperti ini Ya Udah segitiga disini Lalu 0 open 0 close 0 half Lalu 1 Lalu kebawahnya setengah Tapi kalau Ini bikin polanya ya Kalau mau Bikin Haa segitiga gini Jadi kita tuh Cuma sedikit pemotongannya Seperti gambar yang mana Seperti gambar yang sebelah sini Kelihatan ya Oke gak apa-apa Jadi cuma sedikit Tapi kalau kita Mau middle taper Melengkung dari sini Melengkung kesini bang Ya dari sini melengkung Kalau mau bikin high taper Atau bisa disebut Temple taper Kita mulai dari sini polanya Dari lancip ini Ini lancip tuh disebut Temple bang Agak paham gak Kalau bikin low disini Segitiga Caranya mau di segitiga gini Atau kita bikin dari sini Langsung bentuk segitiga tuh Nah kalau middle taper Disini Melengkung Kalau mau high taper Atau temple taper disini Turunnya ke bawah sini Kesini aja bang Ya disini aja Oke coba bang Middle taper aja ya bang Yuk Nah pakai sudut sini Ini tempel Satu jari disini Nah melengkung Melengkung Ke bawah Bawah Nah gitu Melengkung ke bawah Lalu habiskan area bawahnya sekarang Nah dari bawah aja Oke betul bang Gak perlu pakai semua pisau Pakai sudut-sudutnya aja Oke bagus Bagus Oke Aku bantu bang Mentok aja gini bang Maaf Lanjut Mentok Lanjut Mentok Sampai mentok Sampai mentok Sampai mentok Jadi jangan digini-gin Gitu Lanjut Sampai mentok Oke Sip Udah bang Bersihin Oke Selanjutnya Menggunakan clipper Tanpa comma touchmen Now open Kira-kira Satu ruas jari disini Yuk kita coba Jangan pakai semuanya Pakai sudut-sudut aja Atau setengah dari clipper Karena ini juga Masuk dulu Baru keluar Masuk Keluar Nah yang motok rambut itu Di area pisau yang belakang Bukan di area yang Depannya Bukan Nah Masuk Sampai sini juga Oke Nah sampai situ Sudut Oke Oke Sip Ya Oke Lalu disini Close bang Ya Mau dibersihin dulu boleh Nah selanjutnya No Close Untuk menghilangkan garis disini bang Ya Setengahnya dari Yang satu ruas jari ini Setengahnya Nah Oke Lanjut bang Nah kita lagi praktik bang Martinus ya Bang Martinus ini adalah Peserta kursus teman-teman Ya Jadi mohon Maaf apabila memang agak lambat bang ya Karena kita lagi belajar bang ya Betul Oke Oke agak sedikit Diayun Di flick Nah Oke Nah gitu Nah Udah Close Lalu half Levernya di tengah-tengah Oke Untuk memfiniskan gradasinya Di flick ini bang Oke Ini di flick Ya flick out Gitu Oke Udah cukup Lanjut Udah memudar ya Kita lanjut Menggunakan Satu Open Bebas ya Mau satu close dulu boleh Nggak jadi masalah Sekarang satu close Eh satu open Open berarti di bawah ya Betul Dibuat Satu ruas jari setengah Melengkung juga bang Oke Sama mas Jari Oke Nah jangan Oke Oke Mantap bang Nah Udah itu Satu close Satu close Satu close Sampai sini juga bang Berdekatan dengan satu open tadi ya Berdekatan nggak apa-apa Di gini nggak apa-apa tuh Di stroke ya Kalau tadi Di flick Di flick out Di cungkil Kalau sekarang stroke bang ya Tuh Jangan sampai melebihi yang tadi Jangan ya Kalau kata bang Ikel Jangan sampai melebihi Open Open Oke Lalu Udah beres Di sini apa nanti Setengah bang Tadi kan setengah belum ya Pakai ukuran Comatachment 0,5 Oke selanjutnya Menggunakan 0,5 Half Ya Tengah-tengah Boleh nggak close Boleh nggak jadi masalah Tapi kadang agak susah ngambilnya Oke Kita ambil Di area Di bawahnya Satu Close Nah sedikit Boleh nggak mepet-mepet Nggak jadi masalah sih Mepet-mepet sedikit Ke area Satu close ya Nggak jadi masalah Asal Begitu mepet Langsung Di flick Dikeluarkan Dikibaskan Gitu Jadi Nggak jadi Itu nomor Satu close-nya Aman tuh Oke Lalu sekarang close Untuk memfiniskannya Nah di arah sini Memang nggak terlalu kelihatan Tapi percaya Sama prosesnya bang Ya Jangan nampil semuanya bang Sudut-sudutnya bang Percaya sama prosesnya Meskipun Ini udah hampir rapih Kita coba aja diulang-ulang Percaya pada proses yang akan Kita Lalui Oke Udah beres bang Tinggal lanjut lagi ke Selanjutnya Tuh Lihat di hp bang Geredasi udah mulus bang Tinggal ini berapa Disini Mau satu setengah dulu Mau dua dulu Nggak jadi masalah Kalau mau dua dulu Agak lebaran Berarti Kalau mau satu setengah dulu Nah kita hanya Targetnya menghilangkan ini dulu Cepat-cepat dikeluarin Setelah memotong yang ini Oke bang Oke yuk Lanjut Oke teman-teman Open Ya Langsung close aja Karena Sebenernya Bukan nggak boleh ya Boleh juga open Tapi malah tambah lama Sebenernya Terlalu banyak tahapan Kecuali mas udah Udah mau asal aja Nomor opennya Sorry ya Nomor dua open Boleh hanya sekedar motong Lalu mainkan close Nggak jadi masalah Silahkan Saran saya sih langsung close aja Meskipun nggak ada salahnya Mau open Apa? HA itu Ya boleh Dua close Nggak jadi masalah Mau open pun Nggak salah juga Ya Cuman berarti tambah Makin Waktunya makin tambah aja Gitu Mau coba-coba gitu ya Close aja nggak apa-apa Masukin keluar Masukin keluar Nah gitu Nyerong juga bang Gini Disini Kan pola awal kan nyerong juga Oke Masuk dulu Oke Masuk Bang Nah di garis-garis ini Nah ada yang hitam-hitam kayak gini Itu finish kan menggunakan Satu setengah Boleh nggak open Ya boleh juga Coba cek open dulu Lalu close Kalau mau langsung close pun Nggak apa-apa Jangan terlalu miring-miring juga Nah Mainkan levernya close aja lah Biar cepet Oke Sok mainkan Sorry Nah gitu Ya boleh ya Sudut-sudutnya Kalau seperti itu Nah disini juga Sudut-sudutnya Nah gitu Dua gigi aja bang Jangan terlalu satu gigi Jangan terlalu gini banget Biar kan motong Nah Ini lebih neken Dibanding ini Ini nggak akan motong Koyang atas Boleh nggak gini Boleh Nah lebih slick Oke bang Bagus Kalau udah Udah bagus Tuh Ininya di overcomb Di clipper overcomb bang Ya Gini bang Lihat di kaca Udah bagus belum Ya Tinggal ini bang ya Clipper overcomb ya Oke bang Lanjut bang Clipper overcomb Oke lanjut bang Clipper overcomb Untuk menghilangkan Rambut yang terlihat Menggumpal disini Hair bulky Bulky hair Ayo bang Ayo bang mulai Kalian Boleh pakai clipper overcomb Atau boleh pakai nomor 4 Atau nomor 3 Itu nggak jadi masalah Silahkan dicoba-coba Kalau kita enak menggunakan Clipper overcomb bang ya Masuk Keluarkan Jadi bisa Ngatur segimana Mau motongnya Masuk Keluarkan Bagus Oke abang ini Sekitar seminggu lebih Kursus di kita ya Oke Target Di kita bukan Kecepatan dulu Kecepatan itu Relatif tiap orang Beda-beda Oke bang Bagus Masuk Oke jangan terlalu tinggi Si Si ini Masuk dulu Masuk Coba Terus diulang-ulang Iya Oke ini kelewat Ya tadi teman-teman Tadi kita udah bikin Guideline disini ya Di bawahnya Pakai trimbar Lalu Nol open Kira-kira satu ruas jari Lalu kita Hilangkan pakai Nol close Garisnya Nah ini lagi nol close ya Oke Sorry ya kelewat teman-teman Oke lalu No hub Nah untuk memfinishkan Gradasinya Mas Nah Nah di free Betul Oke Oke teman-teman Tadi ada sedikit Excedent Ya Yang tadinya udah mulus banget Nah jadi seperti ini Oke Yang jadinya Tadinya kita mau bikin Middle temper Jadi high temper Sorry High temper Yang tadinya kita bikin Mid temper Sekarang jadi high temper Agak tinggi Dan ini belum kita rapikan lagi Tadi ada Excedent sedikit bang ya Oke gak apa-apa Kita lagi belajar Oke Sekarang Satu open dulu aja Gak apa-apa Ya Kira-kira Satu ruas jari setengah Agak lebar Oke Karena nanti buat Setengahnya bang 0,5 Jadi agak lebar sedikit Oke Oke Nah segitu bang Akhirnya cukup Sangat Terima kasih Ini satu close ya Teman-teman Tadi satu open Sekarang satu close Nah Sudah satu close Nah kan ini masih ada garis Garis hitam ya Nah itu pakai 0,5 Halp lalu 0,5 close Untuk memfiniskannya Mas boleh gak langsung pakai 0,5 close Biar lebih cepat Boleh tapi asal bagus gesekannya Jangan terlalu tinggi Misalkan mau mempersingkat waktu Boleh gak langsung 0,5 close Boleh 0,5 open dulu Boleh Oke coba bang Nah teman-teman Abang ini menggunakan 0,5 close Nah gitu bang Lalu udah close half Boleh gak half dulu Lalu close di bawahnya Boleh ya bang ya Boleh kembali karena Gak ada aturan baku sih Boleh kak teman-teman Membalikan dulu Membalikan gitu ya Yang penting tahu Targetnya yang mana Itu sih yang terpenting Ketika open Atau half Targetnya Yang mana Gitu Close aja langsung ya Oke Jangan terlalu rendah bang Ini nomor 2 Oke Sorry ya teman-teman Aku ini sambil Pegang kamera Sambil ngajar juga nih Oke Sini Kesini juga ya Oke betul Nah lanjut Sudah ini Pakai satu setengah Disini Iya bang ya Nah lalu satu setengah Close Nah di garis itu Oke Struk aja bang Biar cepet Oke Nah struknya gini Tuh Ternyek struk Kalau ternyata Belum hilang Ini bisa kita blend lagi Pakai satu open Bang Oke Miringin Nah gitu bang Nah itu aja bang Coba Oke lanjut Oke Terakhir satu open disini Detail work ya Oke Terakhir kita Hilangkan garisnya Menggunakan Satu open Gak apa-apa Gak nempel Oh gak nempel Coba cari Oke Satu open Hilangkan hanya Garis-garisnya saja Sudah tau kan bang ya Sudah Diflick Nah kayak kibas-kibas kan Oke Seperti itu bang Kita hilangkan garis-garisnya Menggunakan Satu open Nah gitu bang Nah gitu bang Tuh Miring lagi Nyerong lagi Pakai yang Arah yang sebelah kirinya bang Nah gitu Karena arah rambutnya beda ya Oke Terus Berang-berang Oke Oke lanjutkan ya Sampai benar-benar bagus Oke Ini yang sebelah samping ini Hasil Sendiri ya Teman-teman Abang Martinus ini Tepper itu Bagus ketika Kita Ininya Lainnya Kita Pertegas Ini belum Kalau abang Ininya Takut ketinggian Boleh pake Penipis aja ya Si soraperkom aja Pake gunting penipis Ini Ini bang Martinus Peserta dari Dari Flores ya Oke Misalkan Pas netizen nanya Ini kenapa putih Kayak gini Nah ya Teman-teman Karena disini Ini kepalanya Gak rata ya Ada Lekukan Disini nonjol Jadi keliatan Ini keambil banyak Padahal Ini bentuk kepalanya Bang ya Oke Oke Masih Dengan Kekehatan Menggesek-gesek Teknik seru Dipadukan dengan Teknik simuf Bergerak seperti huruf C Gitu Mau pake Klipper aja Tadi kita lakukan disini Yang sebelah sana tuh Jadi ini keambil Masuk Ya Boleh Ya Oke teman-teman Tadi yang sebelah sana Ada eksiden ya Udah bagus Boleh sebaik itu boleh Mau pake kunting penipis aja Bahaya Mau salah Jumat Teman-teman Sebentar lagi Ini Tinggal Merapikan area-area sini Nah Belum Nah ini nih Tadi memang ada eksiden sedikit Nah kita perbagi lagi disini Tadinya udah bagus Teman-teman Pas saat klip roberkom Disini terlalu enak kan tadi Martinus lagi menggunakan gunting penipis ya Menggunakan teknik scissor roberkom ya Oke Nah udah liat Tepernya seperti apa Nah seperti ini lah Nah disitu bang agak gelap ya Oke Betul Oke udah bang Lanjut Nah itu Sebelah itu biarin gelap bang Ya Perihal ini kenapa putih Karena dia memang agak nonjol Sebelumnya Nah ini Ya ini deh Memang dari sananya Dari abangnya Yuk kita lanjut disini Ini aja bang Kalau ini gak gelap Nanti bukan taper Nanti kayak fade biasa Ya Lanjut Nah dari situ bang Oke Kita lihat hasilnya Seperti apa Ini Seperti ini ya Terakhir Di hair styling Oke Nampil gimana Hasilnya Seperti apa Hasilnya Selah air styling Nah ini hasil Daripada Tepernya ya Oke Ini hair stylingnya Depannya Divolumin lagi bang Yang depan ini bang Oke Nah ini bang Ini lagi Nah yang itu Oke Darang-darang aja Oke Agak tinggi lagi Agak tinggi lagi dikit Tep Kenain aja Kenain Oke Kesini Pegang ke kolain Bukan Bukan nuki kesin Tapi kesin Ke dalem Nah Nah Betul Nah Nah Ini Begini bang ya Aku kasih Contoh Dorang pakai sudutnya sama bang ya Supaya lebih tegas hasilnya Nah Dorang pakai sudut yang atas Iya Dorong Dah stop Tegas lagi ulang-ulang Stop Oke Nah Kurang-kurang Utang kan Ini Kurang dalam aja Sorry Bukan itu Tuh Jadi menyiku ya Oke Nanti pakai Silet ya Oke lanjut lagi bang Oke teman-teman Kita disini lagi belajar ya Bang Martinus ini Kita bikin Bikin tutorial itu Sambil Martinus Mas Bang Martinus ini Sambil belajar Ya Kalau Ada manfaatnya Silahkan Di Share Kalau merasa Ada manfaatnya Baru seminggu Baru seminggu Mas Martinus Kursus di kami Nah ini hasil dari Bang Martinus ya Sampingnya Belum selesai Sampai Hairstelling Ini Ini taper Namanya ya Jadi kita Fade-nya Di area Samping Dan belakang Terima kasih Oke Inilah hasil Praktek Bang Martinus Oke seperti ini Teman teman hasilnya Kita bikin taper Kita lihat seperti apa Nah di lehernya seperti ini ya Oke Kita bikin fade Tapi di area Samping Dan area belakang ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!